Ya suaranya suaranya Halo sobat setia channel youtube padelan okta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Senang rasanya dapat kembali menyapa sobat semuanya Melalui tayangan video kali ini yang merupakan kelanjutan dari video sebelumnya Yakni menjejal Bukit Zaitun Kilometer 24 gesek Bersama Predator File Run Bo dari pucuk ya Bisa tuh ya Saat ini sudah berada di Hampir puncak Bukit Zaitun Sekitar 100 meter lagi Justru di atas mengeca ini Terdapat kebun nenas Milik keluarga disini Udah biasa Nah guys dalam video kelanjutan kali ini Saya akan mengeksplore Apa yang terdapat di Bukit Zaitun Yang berketinggian sekitar 100 lebih Di atas permukaan laut ini ya guys Jadi setelah kami jogging Dari kaki bukit menuju ke puncak Dengan kondisi kemiringan cukup curam Akhirnya sampai juga di atas bukit Dengan kondisi permukaan yang berlepuk Namun cukup datar Nah lucunya Sebagian dari peserta troll run yang memang baru pertama kali mendaki Puncak Bukit Zaitun ini Hampir putus asa Namun tidak menduga bahwa Puncak ini sudah terbentang Ratusan pohon nanas Kita bisa menikmati Hasil dari kebun warga sekitar Masyarakat Ini dia Ini cabutnya gimana nih Langsung aja diangkat Puter-puter Tuh Ini mau asak di pohon nanas Langsung di pohon segar Waduh Taraaa Ratu Nenas Ini kita mau makan sini ya Ya kita mau makan lama ramai Oke guys Ini udah bang Udah matang kan om Udah kan Warna udah kuning Hari ini kita panen Oh beda jenis seperti ini Ini apa Binebel Nenas kuasa Oke guys Kita akan Ini di Bine juga Sama pun Satu Satu Dua Sebagian besar Berbuah dan bahkan Siap untuk dipanen Kami pun tidak menyiapkan Kecampatan itu Dengan memetik beberapa buah Tentu saja Terlebih dahulu Meminta izin kepada Penjaga kebun ya guys Kita kan dekat kebunan Nah siapain buang-buang itu Tapi itu sensasinya Nurinya itu Suka batang ya Suaranya suaranya Batang nanas Tanpa menunggu waktu Ilham malam ini Nenas yang sudah dipetik Dikupas Dan dipotong-potong Dan langsung dimakan Wah Masya Allah Segarnya Selain itu Ada nanas yang baru dipetik Dan masak di batang itu Juga sangat manis Hingga bagian batangnya Juga manis Wah Luar biasa pokoknya Kami pun sangat Antusias menghabiskan Satu persatu Potongan buah nanas Yang telah teredang Itu Ternyata Selain nanas Di lahan kebun yang cukup luas Ini juga terdapat Pohon markisa medan Yang hidup Tadi pohon nanas Sekarang kita jumpa Pohon markisa ya Bang ya Nggak ambil bang Jangan ambil Tanah dong Kotor Ini yang masak di batang Juga ada di bangga Nih Wah Ini di sini aja nih bang Ini di kameran Kita coba petik Oke Sudah masak di lembut Nampaknya Itu Masak mantap ya Beruntungnya lagi Markisanya juga Sedang berbuah lebat Hingga yang Terlajur masak Sampai jatuh ke tanah Kami pun memetik Beberapa buah markisa Yang Masak Dimakan Hasil bumi di sini Khususnya di Bukit Zaitun Bukan cuman Menjanjikan pemandangan Juga Hasil dari Perkebunan mereka Luar biasa Kita juga udah mesan durian ya Di bawah tadi kan Tadi ada durian Luar biasa Jangan ragu-ragu Gabung bersama kami Jangan lupa Jadi Kita Ngelewati Gue Buah Kecam-kecam Buah Kecam-kecam Kecam-kecam Kecam 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 sesuai temanya jadi kalau traileran ini kita memasang buah-buahan jadi tak sekedar hanya buah nenas dan marki saya guys dalam perjalanan pulang dari Bukit Zaitun kami ini berpapasan dengan seorang parubayang baru saja memanen durian di kebun miliknya dan membeli beberapa biji jual bos jual pak hahaha jual berapa berapa jual itu apanya orang-orang enggak punya orang enggak boleh beli enggak boleh beli Hai ini anak pisah juga tapi itu tak ada yang banyak kontek hai 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 gertul Udah enggak apa-apa, berapa nih? 200, 200, mati lo nih. Masih merah. Masih merah. Masih merah. Masih merah. Terima kasih. Apa jalan pulang, kami pun mampir di kede kopi yang di kilometer 20 gesek. Kede kopi ini cukup melegenda ya, bagi masyarakat Tanjung Pinang dan Bintan. Untuk sarapan dan ngopi-ngopi santai. Kede kopi ini sangat ramai dikunjungi, terutama di pagi hari. Sebab banyak aneka makanan yang tersedia mulai dari otak-otak, nasi dagang, bihun, hingga makanan berat. Dengan aneka lauk-lauk seafoodnya. Seperti soto, soto dan soto. Masih merah. Masih merah. Masih merah. Masih kecil juga. Lagi diet ya. Lepas ini juga dong. Soto. Ini apa namanya? Seafood longkeng. Saya ingin bersih. Saya ingin bersih. Kemudian saya ingin bersih. Saya ingin bersih. Ini adalah好的 ini. Ini terdapat kita jauh. Ini adalah or wisdom. Saya ingin bersih. Saya ingin bersih ini. manis lagi bu oke oke saya enggak enggak ada yang ada sedikit aja udah gini langsung ya tempat masi-masi oh iya boleh oke nah setelah makan sebagai hidangan penutup kami pun menyentap buah durian yang sudah dibeli tadi pokoknya betapa suruh dan hebohnya soal sana waktu itu ya guys ini kuning 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 ini ini mantap nih tapi busuk ada busuk satu baris ini adik kuning itu enak 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 Ini enak banget coba ini enak buanya enak ini enak ini enak ini enak ini enak ini enak Pernas, Markisa Tempat guys, kalian mau coba guys Ini tempatku namanya durian guys Ini enak banget Durian Bintan Kalo ke Bintan jangan lupa di durian ya Kalo ya kalo bahasa amor Terima kasih Hehehe Dari jam berapa Bu Raje? Jam 6 6 ya? Iya BF tutup? BF jam 5 Oh semuanya ya? Iya Oke guys sampai disini dulu video bagian kedua trail run di Bukit Zaitun Mohon supportnya dengan mengklik like dan pastikan Anda berlangganan channel Fadrana Uta Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh